Intro Sejak pertama kali berandai-andai terbang seperti burung, manusia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa terbang. Kita telah membangun pesawat terbesar, terburuk, dan tercepat. Tapi bagaimana peringkat pesawat penumpang di antara para pemecah rekor luar biasa ini? Yuk kita cari tahu! Pesawat tercepat yang punya awak adalah X-15. Pesawat ini memegang rekor selama lebih dari 50 tahun dengan mencapai kecepatan Mach 6,7. Mach 1 adalah kecepatan suara. Jadi benda ini lebih cepat daripada suaramu sampai ke telinga temanmu saat mengobrol. 7.275 km per jam. Pesawat ini bisa melintasi jarak 2,5 kali Burj Khalifah dalam 1 detik. Boom! Begitu saja. Tapi pesawat ini tidak bisa lepas landa sendiri. Sebuah kapal induk harus mengangkatnya lalu meluncurkannya dari langit. Jadi secara teknis, X-15 adalah roket dengan awak, bukan sepenuhnya pesawat. Baiklah, sekarang yang bisa lepas landa sendiri, Burung Hitam Lockheed SR-71. Jet supersonic dengan kecepatan maksimum hampir 3.540 km per jam. Burung besi ini terbang sangat cepat. Suhu permukaannya bisa mencapai lebih dari 260 derajat Celcius. Sedangkan hampir 540 derajat di dekat mesinnya. Kamu tidak hanya bisa menggoreng telur di atasnya, tapi bisa membuat sarapanmu jadi gosong. Faktanya, bagian-bagian pesawat ini dirancang sedikit lebih kecil, yang lantas melebar karena panas, dan menjadi pas di tengah penerbangan. Tapi saat berada di darat, potongan-potongan ini tidak pas, sehingga selalu menumpahkan bahan bakar. Jadi, bagaimana dengan pesawat penumpang biasa yang sering digunakan untuk berpergian? Kebanyakan kecepatan maksimal pesawat jenis ini adalah 925 km per jam. Pada 2018, Norwegian Airlines memecahkan rekor kecepatan melintasi transatlantik saat Boeing 7879 Dreamliner mereka terbang dengan kecepatan hingga 1.250 km per jam. Pesawat ini terbang dari New York menuju London dalam waktu 5 jam 13 menit. Dua jam lebih cepat dibanding penerbangan biasa. Pada Februari 2020, rekor baru dipecahkan oleh British Airways Boeing 747 dengan rute yang sama selama 4 jam 56 menit dengan kecepatan maksimal 1.330 km per jam. Bayangkan sebuah busur melepaskan anak panah, lalu kalikan 4 secepat itulah pesawat ini terbang. Pesawat-pesawat ini merupakan pesawat komersial standar tanpa bantuan roket. Jadi, bagaimana mereka terbang begitu cepat? Pada kedua kasus tersebut, pesawat didorong angin dari arah belakang dengan kecepatan 320 km per jam. Angin seperti ini disebut arus jet yang bertiup hanya pada ketinggian tertentu yang dilintasi pesawat ini. Dan lagi, arus jet kutub di utara agak lebih kencang daripada di darah tropis. Tapi jangan harap berpergian dari London ke New York dengan angin jenis ini. Arus jet hanya bertiup ke timur karena bumi berotasi berlawanan arah jerum jam. Tak masuk akal, burung besini dapat terangkat ke atas dan terbang sangat cepat hanya karena udara. Itu sebabnya, sayap pesawat melengkung di bagian atas. Aliran udara di atas sayap bergerak lebih cepat daripada di bagian bawahnya. Makin cepat udara bergerak, makin kecil tekanannya. Jadi, tekanan yang lebih besar pada udara yang lebih lambat di bawah sayap mengangkat pesawat naik. Makin lambat pergerakan pesawat, makin kecil gaya angkat yang dihasilkan. Yang terkecil disebut kecepatan stall. Tapi Antonov An-2 tidak memiliki kecepatan stall. Artinya, dengan angin depan yang cukup cepat, pesawat ini secara teknis bisa terbang mundur. Dan jika mengalami kerusakan mesin, pesawat ini bisa bergerak sangat lambat seperti sedang terjun payung. Pesawat paling lambat dalam sejarah adalah Gossamer Albatros. Kecepatan maksimalnya hanya 30 km per jam. Dan berbahan bakar tenaga manusia. Orang dewasa rata-rata bisa menerbangkannya dalam jarak dekat. Sedangkan pesawat bermesin paling lambat, Blub-3, terbang dengan kecepatan 40 km per jam. Dan kamu harus jadi pelari olimpiade tercepat untuk mengalahkannya dalam lomba lari. Pesawat bermesin jet paling lambat adalah PZLM-15. Pesawat berisik ini punya kecepatan maksimal 190 km per jam. Antonov lain yang memegang rekor adalah AN-225 Meriah. Pesawat ini merupakan yang paling berat menurut rekor Guinness. Rentang sayapnya hampir sama dengan tinggi patung Liberty atau gedung 6 lantai. Tapi yang paling mengejutkan adalah daya angkutnya. Pesawat ini dapat mengangkut kargo seberat 254.000 kg. Ini sama dengan 3 kapal antariksa, 20 jangkar kapal pesiar, atau 50 mobil. Pilih saja. Pesawat raksasa ini punya 6 mesin dan 32 roda untuk lepas landas dan mendarat. Rentang sayap terlebar dimiliki oleh Strato Lounge. 117 meter dari ujung ke ujung, kamu bisa menjejarkan 2 menara pisah atau 8 semi-trak di atasnya. Sayap berukuran besar juga menghubungkan 2 badan pesawat di bawahnya. Membuatnya terlihat seperti 2 pesawat yang bergandengan tangan di langit. Pesawat terpanjang yang masih beroperasi adalah Boeing 747-8 dengan panjang yang mencengangkan. 76 meter. Ini sama dengan 5 semi-trak kalau dihitung-hitung. Airbus A380 adalah pesawat penumpang terbesar dilihat dari kapasitas maksimal tempat duduknya. Pesawat ini mampu mengangkut 853 orang. Ada banyak kota kecil yang seluruh penduduknya bisa muat dalam pesawat ini. Pesawat paling mahal adalah B2 Spirit. Harga satu buah pesawat ini mencapai 2,1 miliar dolar Amerika dalam kilometer. Sama dengan jarak bumi bulan bolak-balik 4.400 kali. Tapi jangan lupa, kamu butuh tambahan 1,9 miliar untuk mengoperasikannya selama satu jam. Pesawat baru termurah dan siap terbang harganya sekitar 850 juta rupiah. Ada mobil yang harganya lebih mahal dari itu. Pada tahun 2019, dua pilot asal Britania Raya mencetak rekor mengunjungi 16 negara menggunakan pesawat terbang dalam 24 jam. Menurut mereka butuh perencanaan besar untuk melakukannya. Rekor lepas landas terpendek adalah 4,5 meter dicetak pada tahun 2017 dengan sebuah pesawat yang telah dimodifikasi. Piper Cup, saat itu pesawat sudah berumur 78 tahun. Penerbangan paling singkat adalah dari Westray ke Papa Westray di Kepulauan Orkney, Skotlandia. Pesawatmu akan melewati jarak 2,7 kilometer dan kamu akan berada di udara kurang dari 2 menit. Penerbangan terlama adalah dari Singapura ke Newark, New Jersey. Dioperasikan oleh Singapore Airlines. Pesawat ini menempuh jarak 15.340 kilometer selama 18,5 jam. Ini lebih panjang daripada diameter bumi pada Katulistiwa. Kemudian ada Ornitopper, pesawat yang mengepakkan sayap saat terbang. Penerbangan tanpa henti berhasil dilakukan pertama kali pada tahun 2010. Pesawat yang dijuluki burung salju ini mampu menempuh jarak 44 meter hanya kurang dari 20 detik. Tapi tak ada yang dapat mengalahkan Common Swift. Burung ini memegang rekor terbang terlama diantara semua burung. Beberapa diantaranya bahkan bisa terbang selama setengah tahun tanpa henti. Fiu! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini. Lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Terima kasih telah menonton!